Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Kamis 9 November 2023. Berita pertama Bobi Nasution resmi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya polisi belak-belakan dituding intimidasi usai patroli di kantor DPC PDIP Solo. Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi Dodo yang juga kader PDIP dukung Prabowo Subianto dan Gibran bersama barisan pengusaha pejuang. Bobi mengungkapkan alasan dukungannya karena dirinya terkesima dengan sosok Prabowo Subianto. Bobi menilai Prabowo sangat peduli dan mengakui pentingnya peran anak muda di Indonesia. Terbukti pasangannya Gibran Raka Buming Raka sangat mewakili suara anak muda. Bobi menyatakan tekadnya untuk segera memenangkan Prabowo Subianto menjadi seorang Presiden. Imbasnya Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun meminta Bobi untuk meninggalkan PDIP jika lebih memilih mendukung Prabowo Gibran. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pengunduran diri ataupun penyerahan KTA PDIP dari Bobi. Bobi sendiri enggan menanggapi soal desakan statusnya dan pengembalian KTA PDIP ini. Berita selanjutnya heboh kabar yang menyebutkan kantor DPC PDIP Solo digeruduk oleh polisi. Kapolresta Surakarta Komespol Iwan Saktiadi menepis kabar tersebut dan mengatakan hal itu merupakan bentuk patroli. Iwan menjelaskan berdasarkan tangkapan kamera, hanya tiga personel kepolisian yang berada di lokasi. Iwan menegaskan keberadaan polisi di lokasi tersebut telah sesuai dengan undang-undang. Jika beliau yang menyatakan merasa ada intervensi, saat ini sampai dengan detik ini saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena sekaligus saya jelaskan kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Artinya kehadiran anggota kami, Polri, memastikan bahwa situasi sekitarnya, situasi kantor tersebut dalam keadaan aman. Tidak ada intervensi apapun, apalagi arahan-araan tertutup tidak ada. Yang ditugaskan kepada anggota adalah melaksanakan patroli untuk memastikan semuanya aman. Dan mereka akan memberikan laporan hasil penugasan, apa yang mereka laporkan seluruhnya tertulis dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ulangi, 18 parpol seperti saya berikan contoh tadi, foto-foto yang sudah saya ambil dan dokumentasikan kepada rekan-rekan. Ini adalah beberapa kantor yang seluruhnya adalah DPJ-DPJ, parpol peserta pemilu yang berada di Surakarta atau wilayah hukum Surakarta. Di samping para kontestan pemilu, kami juga menyambangi kantor pelaksana pemilu, yaitu Bawasu dan KPU. Di samping itu objek-objek penting lainnya yang mempunyai menurut pertimbangan kami, perlu dilakukan patroli untuk memastikan keamanan kami akan jalani. Seperti kita akan tahu, Solo merupakan kediaman kepala negara, itu merupakan objek vital yang juga wajib selalu kita pastikan keamanannya. Ada objek-objek lainnya, tokoh-tokoh lainnya yang menurut pertimbangan kami, wajib hukumnya untuk kami pastikan seluruhnya aman. Pun demikian dengan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri, akan kita hadir di sana untuk memberikan pelayanan pengamanan. Dan saat masyarakat beristirahat pun, konteks patroli tersebut tetap berjalan. Tidak ada prasa spesial mendatangi tempat tertentu, dengan maksud tentu tidak ada. Saya tegaskan bahwa itu semata-mata patroli yang merupakan standar operasional prosedur, salah satu cara bertindak Polri dalam menjamin keamanan ketertibaan masyarakat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai kedatangan para petugas tersebut jangga. Ia menyatakan jika tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi atau intimidasi. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati